Tim gabungan KLHK dan Polda Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan 8 kg sisik tring giling. Sisik tring giling asal riau tersebut diduga akan dibeli oleh seseorang di Jambi. Tim gabungan gagum KLHK wilayah Sumatera dan Polda Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan 8 kg sisik tring giling di jalan lintas timur Sumatera Gemuruh, Tungkal Ulu, kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Pada 10 November 2021, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saat pelaku berinisial TP warga desa Sukaramai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sedang duduk di sebuah warung. 8 kg sisik tring giling asal riau itu disimpan di dalam paket kardus dan rencananya akan dijual ke seseorang di Jambi. Setelah berhasil diamankan, pelaku langsung dibawa ke Balai Sport Harimau BKSDA Jambi di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Morujambi. Dan langsung dilimpahkan ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini kita masalahkan waterbest berkaitan dengan pengungkapan kasus ESM, di mana dari Pak Tengah Hukum Kementerian Hikuman Hidup bersama dengan Direkturat Kriminal khusus, Pada hari Rabu tanggal 10 November Pukul 13.30 Berhasil Mengamankan Warna bukti Rupa satu buah kotak Tadus Yang dilaksan dengan 8 warna coklat Berisikan sisik terenggiling Dengan berat kurang lebih 8 Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara dan denda 100 juta rupiah Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan